Intro Kalau pertemuan ingkang sakdari ingkipun kirang langkung kali pertemuan 2 minggu buatin kepanggih Niko terakhir pembahasan ingkih pun niko tentang adab-adab Utawi tata caranipun anggini nampi sodakoh utawi nampi hadiah sangking tiang sanes Terus pembahasan tentang pemberian sodakoh secara samar utawi secara terang-terangan Nah saat meniko kita sambung dunuki akhir fasal sangking kita berzakah Al-Imam Al-Ghazali paling fasal meniko ganti judul Bayanul afdal min akhdi sodakoti awizakah Menggimu niko pembahasan mana yang lebih baik Misalnya dato sing tiang ingkang pantas nampo zakat utawi sodakoh Niko leh hape nampo zakate apa luwe hape nampo sodakohi Niko harus dibahas oleh Imam Al-Ghazali Misalnya diantara kita nonton ingkang garis ke ekonomianya adalah termasuk fakir atau miskin Maka Imam Al-Ghazali dengan pembahasan fasal meniko membahas Pantes nampo zakat apa pantes nampo sodakoh Pendapat yang pertama Karena Ibrahim Al-Khawas Karena Ibrahim Al-Khawas Sobha Al-Imam Ibrahim Al-Khawas Waljunid dan Junid Al-Baghdadi Jama'atunan wira bira jama'ah Para ulama ya raunak Iku berpendapat sobha para ulama Yang saat temennya ngalak minas sodakati Sangking sedekah Afdhalu ikulwe hape Fa inna fi akhriz zakati Maka saat temennya ikut tetap yang dalam jupo zakat Muzah hamatan Pendapat yang pertama Pendapat yang pertama Berpendapat Wong sing setatus Kados ngonton iku waw Luwe hape Mundut sodakoh Ninggal zakat Misalnya nonton pembagian sodakoh Dan pembagian zakat Terus nonton fulan Yang memang dia pantas menerimanya Maka biandae Menurut ulama niki waw Luwe hape Mundut sodakoh Kengeng nopo Kerantenek melu royoan Mundut zakat Jatah zakat Maka sejatinya itu adalah Muzah hamatan lilmasakin Watadiyikan alayhim Melu nyesek nyeseki Ngentek ngentai Jatah jatai Wong miskin li Liyo Nah ini berarti Sifat warak yang Kedepankan Atau sifat Sa'anke ngalif Miskin-miskin yang Statusnya sama dengan dia Terus alasan lain ini Wali anna hulang krono Saktamenei fulan Rubbama terkatiku Terkadang Yang layak mulu Orang sempurna Di akhlihi Yang dalam ngalap Zakat Sifatul istihkaki Sifat 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 Terkadang 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 ciri-ciri atau syarat-syarat menjadi orang miskin maka untuk menghindari mengambil zakat yang mana zakat itu diberikan ditunaikan karena kewajiban maka kita yang kaya tidak jauh melu-melu rebutan zakat, ya minimal-minimal yang terpaksa jika dan bahasanya Imam Ghazali itu urusannya orang patik masalah, orang patik masalah, ini repot saat ini ada yang mau ngaku-ngaku miskin ada yang ada dadus badut, perempatan dalam, tapi barbara ini itu kena, itu kena jumbo semua gerak karuan, HPnya yang luar HP, kuotanya full bahkan di ingat ini, waktunya kasus dadus suami istri dan anak menjadi badut, badut-badutan, ngemis-ngemis ini malah turun, malah turun ini hotel ini, malah nge-nas awal dihantar, awal dihantar ini, sepokoknya panas-panasan untuk ayub-ayub terus, jadi ini malah turun di hotel, ini saudaranya miskin ini pendapat yang pertama, pendapat yang pertama bagi orang yang memang pantas menerima zakat dan sodakoh lebih baik ambil sodakohnya, karena yang pertama, alasannya yang kedua yang menerima sifat atau kekurangan sifat untuk menghai yang namanya zakat karena zakat memang harus tepat sasaran nah, kalau bantuan sosial harus tepat sasaran subsidi harus tepat sasaran zakat juga sama, jangan sampai tidak tepat sasaran tidak tepat sasaran zakat jadi orang sah tanya wakala lanus dawah, kok ilu nasopo wongkang wara ulama kan dawah biakhli zakat kelawan luweh hape juga zakat dunas sodakoh di ora sodakoh lian nahak karena saat temen akhli zakat i'anatun ikubantu alal wajibi ingatasi kewajiban nek pendapat pertama dawah hake luweh hape jikok napa waw sodakoh tanggung menghindari napa hal-hal yang tidak diinginkan maka pendapat yang kedua kebalikannya akhli zakah dunas sodakoh wongkang merasa dirinya miskin merasa dirinya fakir luweh hape dan cepat nek ono pembagian zakat itu dijiput mau cunggasek malah ngoleh sodakoh kenapa lianah ha'i'anatun alal wajibi karena ketika kita yang miskin-miskin atau yang fakir-fakir mengambil zakat dari muzaki maka sebenarnya kita sedang membantu orang tersebut untuk menggugurkan kewajibannya tapi dengan cara tetap harus tepat sasaran walau tarokalan namun ninggal almas sakinu sako bira-bira memiskin kulluhum yuskabiyani masakin akhli zakati ngalab zakat la'afimu maka bakal kodudusuk kabih sako masakin walianna zakat dalam kerana saktum ini zakat innama huwa angin kustini utawi zakat hak pun iku hak wajibun kang wajib lillahi ketwi kusti Allah s.w.t rizqan kerana demunung dari rizqan li'ibadihi kedua piro-piro kawulani Allah al-muhtaji nakang kodoh butuh-butuh ini misalnya wantan kasus ada yang bayar zakat tapi tidak ada orang miskin yang ngundut zakat menikah dahwimang wajali kula'ah la'afimu kabih dihukum dosa kenapa? karena dia tidak membantu muzaki untuk menggugurkan kuah masalah kewajiban orang yang ingin bayar zakat tapi tidak ditonggu zakat ini termasuk nyusah orang yang menunaikan kewajiban orang yang ingin ibadah dinyal-nyal dan yang kedua zakat itu adalah hak yang harus ditunaikan muzaki yang mana hak itu adalah milik Allah lalu kemudian diberikan kepada orang-orang yang butuh rizqan liibadihil muhtajin supados dados tambah rizqi jadi jika pandangan itu yang nonton masalah yang bayar zakat ini aku ambil uangnya yang bayar hak yang harus ditunjukkan berarti dia itu sedang melakukan kewajiban ini perintah itu berarti hak yang kita terima itu adalah datangnya bukan dari pak kaji, bukan dari muzaki tapi aslinya datang dari Allah lalu rizqi kok umuh ini adalah model yang sangat maksudnya dan karena memperkenalkan mengalami akhdus zakah akhidun iku mengalami hajati kelawan dasar hajat dan menonton manusia yang mengalami manusia seperti manusia yang menyebabkan karena membuat manusia itu berkira dan manusia akan menyebabkan hissi dan manusia akan menyebabkan syaitan karena jika anda mempunyai diri anda hanya dengan muntah jika anda mempunyai diri anda alasan yang ketiga alasan yang ketiga bahwasanya zakat itu adalah ketika kita mau mengambil zakat ketika kita mau mengambil zakat kalau sampai sebut karena beliau ini putunya Mbah Basir berarti datang disini dengan membawa nama besarnya Mbah Basir berarti benar-benar mengganggu Imam Afin orang yang kalah karena cahayanya tidak tahu, jadi ahlan warahaban lebih banyak yang berlaku di koran berkata, berkata, berkata berkata, berkata tidak tahu, yang ketiga ketika orang mengambil zakat daripada muzaki maka dia itu mengambilnya mengambilnya bilhajah dasar karena dia punya hajat dan orang itu punya hajatnya masing-masing tahu berapa kadernya zakat itu kan berkata-kata maksudnya yang dibagi sama orang-orang muzaki ini kan berkata, dibagi-bagilah misalnya yang mau zakat 10 juta ya tidak mungkin mau si jilang sepuluh juta paling mentok-mentok satu sewu, rongatus rongatus sewu ketika kita mengambil zakat daripada muzaki dan kita memang pantas menerimanya maka kita itu sedang mengambil kebutuhan kita tahu binten, di sadaqah dawe imam ghozali wa akhdus sadaqah akhdun biddin di sadaqah itu dasarnya jipuk kerana agamu agamu ini apa-apa yang didilak dawe imam ghozali bahwasannya orang niku gelam sadaqah yang jeningan karena melihat anda itu orang baik karena melihat anda itu orang ahli sholat karena melihat anda senangannya itu masjid makanya disedekai sadaqah orang ini senangannya seragip jamaah nak kenteng masjid paling awal buka bintu masjid misalnya dia memberi sedekah karena rasar woy wong kiyo ngapit tapi ini zakat kan sasaranya tidak harus orang yang baik secara syariat asal dia punya kriteria fakir miskin boleh menerima zakat milo bagi kita yang memang merasa belum orang baik ya ojo jiko sadaqah karena itu adalah bagiannya orang-orang yang baik gitu loh terkadang terkadang ngalak al-insanu sobo-menuso as-sadaqota yang sedekah fi ma'ridil hadiyyati yang dalam penampilan hadiyah falatutamai yazu mongko ora isuddin bida'ake apa sadaqah anhu sangking ma'ridil hadiyah alasan alasan engkang kapeng sekawan kengeng nopo nopo zakat leweh apek daripada nopo sedekahi wong dawe imam wazali bahwasanya ketika kita ikut berdesak-desakan gerombolan nopo miskin-miskin ini lebih memasukkan kita untuk menampilkan untuk mengetes hati bahwasanya hati ini memang sedang hina hati ini termasuk orang yang miskin maksud ada orang suka ada orang suka meluk ikut antrian bantuan sosial tidak mungkin meluk ikut rebutan sedekah tidak mungkin ada orang miskin temen ada orang bakal mengelebul paham walaupun bagi ojjul bagi siapa anak umo tapi mereka butuh temen tidak peduli status sosial yang sebabnya ada rezeki Pak Kajipan ini Alhamdulillah tidak ada yang panjang umur lebih memperlihatkan bahwasanya memang kita itu miskin karena ini ada yang 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 ada tapi ini kan ada masalahnya ketika ada orang yang punya rasa malu karena ini tidak ada antrian untuk anak sampai kepada anak sakit makanya kita lebih jauh daripada sebat kita kabur bagi sendokongan itu bisa diperlihatkan dalam bentuk hadiah kita aturakan beberapa waktu ke penger, hadiah yang kemudian di dalam bentuknya tapi niatnya berbeda, jika sudah ada di hadiah di hadiah di hadiah, di hadiah di hadiah katus bisara, tidak ada di hadiah nonton itu biasanya mengundang Pak Yayi Pak Yayi itu biasanya dari ahli warok, tidak ada di hadiah di hadiah di hadiah tapi saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu tapi Pak Kaji ini mengatakan bahwa itu sedekah saya, repotnya apapun, ini niat sedekah dan memang sedekah ini di niatkan untuk Pak Yayi aslinya itu kan di coro wang liau, wah besar untuk hadiah nonton, bagi orang lain itu hadiah, padahal yang niat Pak Kaji itu saudaka makanya ada keserupaan masalah saudaka kali, hadiah itu ada di hadiah, di hadiah itu mempunyai statusnya miskin, fakir yang boleh menerima hadiah tidak ada di hadiah, tidak ada di hadiah, tidak ada di hadiah, tidak ada di hadiah untuk saat ini, untuk saat ini dengan Alhamdulillah kegelimbangan harta duniawi yang melimpah saya tidak pantes bagi orang yang punya Pak Ziro untuk ikut bantuan sosial ini tidak pantes tidak ada di hadiah, sehingga saya tidak bisa menghentikan dan kemudian di hadiah, pertemuan ini adalah yang benar di dalam permasalahan yang terlalu berbeda-beda di akhwali syaksi yang terlalu berbeda yang terlalu berbeda dengan orang-orang dan dengan orang yang terlalu berliput dengan orang-orang dan dengan orang yang terlalu berhati-hati dengan menyiapkan kalau yang benar kata Imam Ghazali dalam masalah ini apakah lebih baik kita mengambil sedekah menerima sedekah atau menerima zakat Dawa Imam Ghazali di dalam kondisi masing-masing dan dilihat juga niatnya masing-masing ini saya ingin mengharapkan Arab tapi saya ingin mengatakan jika ada seseorang ini ada orang yang tinggi ini memper-memper ya memper-memper orang pantes diharani miskin ya kadang bisa diharani orang miskin ya bisa maka jawa Imam Ghazali maka dia tidak boleh tidak boleh sama sekali untuk menerima zakat karena di dirinya belum jelas saya ingin mengatakan temenan apa orang saya ingin mengatakan temenan apa orang misal contoh-contoh contohnya ada orang yang memper-memper orang miskin saat ini kini kata krisis kata itu krisis ada duit-duit tapi motornya tidak ada orangnya tidak magrung-magerung bahkan kalau dinominalkan harganya 4M misalnya ini kejadian betul ya kejadian betul ada orang yang memper-memper 4M duit utangan memper-memper saya ingin mengatakan teman-teman saya ingin mengatakan teman-teman saya ingin mengatakan teman-teman saya ingin mengatakan teman-teman memper-memper kondisinya duit-duit rumah 4M duit mobil dan kalau di total asetnya taruhlah 8M tapi duit utang 11M miskin burah miskin tahu kan bingung itu maka orang yang kondisinya seperti ini subha dia di dirinya masih tidak jelas apakah dia tukar termasuk miskin tahu kan tidak boleh sama sekali untuk menerima zakat ini saya ingin mengatakan orang itu kemarin-kemarin saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan 2-2 utang 11M tapi hartanya 8M saya ingin mengatakan miskin orang miskin orang tapi saya ingin mengatakan kukar-kukar terus maka orang-orang yang seperti ini subha tidak jelas tidak jelas status kemiskinannya tidak jelas status fakirnya terus dari Imam Ghazali Fahat juga memang pia mba'e yakin miskin miskin temen anant contohnya pia mba'e ini mendatang dan hutangnya digunakan untuk hal yang baik tapi dia tidak bisa melunasinya maka orang yang seperti ini mustahik pun jelas termasuk mustahik bapak-bapak yang travel itu itu duit utang 11M tapi harta kekayaannya kalau dinominakan 8M bingung ini miskin orang tapi duit yang muteran tapi memang jelas jelas dia pernah duit utang memang utang satu sewa kaguh nguripi wong-wong sepuluh seoma itu jelas tidak usah ditakok namanya hurung-hulung em ngurung miskin waisok ya pun sesuai kadarnya masing-masing singkir biasanya ceklahnya raja kalau ceklahnya milih miliaran Oh jadi padahal kalau memang jelas-jelas kita merasa kita berhak dan memang kita punya utang nggak bisa balik dan kita pernah hutang untuk kebaikan misalkan ginafaka ya berarti kita termasuk orang yang pantas menerima zakat dan jangan malu untuk menerimanya niku simpan ini kenapa orang-orang isen kerantan zakat ini ku haqaiqat rizqan riibadihi dawe imam wazali itu rizqi dari Allah untuk kawulah 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 naipun terus fa'idha khuyiro hadha dainas zakati wabainas shodakoh nah ini misalnya ada kasus yang ketiga nek menawane piyang ba'e onton tiyang niku ditawani ke gilem sedekahku apa gilem zakatku orang ditawani aku di zakatan tapi aku ingin sedekah milih sedekah apa zakat ini di tafsir kali imam wazali jika memang kondisinya penawaran sodakoh niku hanya ditujukan untuk orang tersebut maka dia harus ambil ambil sedekahnya misal gusul niku sedekah sama fardon dan aku aku di zakat tapi udah sedekah milih sedekahnya misal zakat kan wajib nih sedekah kan sunnah milih sedekah nah fardon menganggap dirinya takon warung bahwa gusul nah sodakoh ini ku cerantan apa gus yuk krono niku kue ba'e jadjani raktuk jatah makanya kita tawani untuk tak tahu ini zakat tak tahu ini sodakoh maka orang seperti fardon harus langsung mengambil sodakohnya kenapa fa'inna zakatal wajib bahwa yusarrifuha sahibya ila mustahid tihar fa'fidha lika taktirunil khair wa tausihunan almasakin karena zakat yang diberikan gusul itu nantinya akan diberikan kepada mustahidnya orang yang berhak mana menerimanya maka ketika mas fardon menerima sodakohnya gusul maka sebenarnya dia sedang berusaha mengangkat pahala-pahalanya mas juhu soalnya nambah aslinya zakat tak tapi krono nufar dan akhirnya tambah sodakoh tambah apa ya kan nah ini membantu kebaikan membantu kebaikan terus ini kasus yang pertama wa ingkanal malu mu'radan sodakoh walam yakun fi akhdi zakatit tawdii kunar almasakin fahuwa mukhayyarun wal amru fihima iya tahfawat ne'wan tenharta memang dari awalnya niku diwara-wara singduwe niku bahwasanya ini sedekah ini sedekah sementara di sisi lain misalnya pia mbaim mendek zakatit muzaki yuk ada masalah maka orang yang seperti miskin dan fukorok tadi berhak memilih monggo 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 ini kan ceritanya yang awal gusul zakatit semeni sepuluh tapi karena ada fardan akhirnya ditawani sodak sodakoh jadi ini sewel maka untuk hal ini sifat mas fardan berhak atau lebih baik mengambil sedekahnya gusul tapi kalau sama-sama memang dari awal gusul sudah siap zakat dan siap sodakoh monggo 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 karena sama-sama baik terus yang paling terakhir cuman kembali lagi masalah menerima zakat itu siapapun yang menerimanya pasti merasa berat daripada menerima sodakoh karena zakat ini rasanya menghina diri sendiri nganggep awalnya orang mampu harusnya ngonton normalnya kita ngomong normal orang orang mampu ini kan izin harusnya nah ketika kita menerima zakat yuk rasanya yuk menurunkan gengsi ini tapi ini di tahun 2023 orang yang kekir pada zakat yuk bawah alam yuk kadang ngomong ketemu orang yang mampu ini kembali lagi munggi-munggi kita sedaya ingang hadir seanak putu ini kibutan termasuk mustahid di nazaka wa sodakoh tapi yang muzaki wal mutasad dikit insya Allah amin ya rabbala alamin Saqba danipun babu zaka atau kitabu zaka rambung al-imam al-ghazali maksuk tinggini kitab ingang inggal tinggini kitab ihya al-masul asmani pun kitab kitab yang akan menerangkan rahasia-rahasiannya poso fa inna soma mongkosaktamani poso rubu'ul imani iku seprapati iman bimuktada kaulihi kelawan tatrapani dawe kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asawmu utawi poso nisru shabri iku separohnya kesabaran wa bimuktada kaulihi yang kelawan ke tatrapani dawe kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asawmu utawi sabar nisru imani iku separohnya iman dawe imam huzali mengertasa bileh ibadah puasa niku dihitung-hitung porsinya adalah seperempat keimanan dasare nopo dasare kanji nabi nati dawe asawmu nisru shabri hadis niki di riwayati ke imam tirmidi poso nibadah poso niku gede ini porsinya separohnya sabar maka keterangannya lajengannya wanton nah sementara tinggi ini hadis nis kanji nabi uki dawe asawru nisru imani sabar iku separohnya iman nek sabar separohnya iman poso separohnya sabar berarti poso niku seprapate iman gede ini ageng berarti punya porsi yang banyak atau si pun beripun wang nek ngelakoni poso berarti terpenuhi seperempat kei keimanannya tapi nek tak ngelakoni poso seprapat keimanannya hilang keimanannya keimanannya istimewa bedani karena nisbet kelawan kekhususan nisbet ila Allahi ta'ala mareng kusti Allah ta'ala mimbainisa iril arkani saking sekarang ini saking antaranya sekarang ini bira bira rukun idhqala allahu ta'ala kerana usdahu sintan kusti Allah ta'ala fima yang dalam baharang haka kawas ceritahu ingma anhu saking kusti Allah nabiyuhu sintan nabini Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam rupani dawuh kullu hasanatin utawi saban-saben keapian bi ashri am thaliha iku kelawan sepuluh padani hasanah ila sabi'imi atidri'fin marang pitong atau stiklan ila siyam kujobo poso fa'innahu mongkosak temeneh siyam li iku tetap kedui ingsun wa'analan utawi ingsun kusti Allah ajizi iku bakal bales sepuluh ingsun bihi kelawan siyamu tafak mong'aleh dawe imam guzali mengertasa bileh ibadah puasa ini sangat istimewa istimewa ini kerantan disandarkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala buatan ibadah-ibadah sanese ibadah sanese ini buatan sing bales buatan kusti Allah atau sudah ada SOP nya besolat berarti ganjarani ke zakat ganjarani kejobo poso kerantan kanji nabi nanti dawah ini hadis kutsi dawe kusti Allah kabeh keapian amal soleh niku ganjarani peng sepuluh lipati bahkan sampai tujuh ratus kali lipat hanya ibadah puasa kan ganjarani tidak terhingga nah ganjarani tidak seperti yang lain misalnya contoh ketika kita ngawas alquran dawe kanji nabi kan jelas aku alif lamim harfun walakin alifun harfun walamun harfun walamun harfun walamun harfun alif lamim orang mengatakan alif lamim ini ganjarani dihitung minimal ini 30 derajat karena satu huruf ini dihitung oleh kusti Allah 10 kebaikan ini alif lamim tiga huruf berarti 30 kebaikan SOP nya jelas aturannya jelas sampai kusti Allah melipatkannya sampai 700 kali lipat kejabah puasa nah ini puasa peripun illa siang fa'innahuli wa'ana ajizibi kejabah puasa kerana puasa itu kangguhaku maknanya kangguhaku ini ku ngapa anal mufrid biilmi miqdaritawabihi watad'i'fi hasanati aku tak jauh iku setia Allah aku tak yang merah gede ini ganjarani puasa dan aku tak tidak diketahui oleh siapa pun tidak hujabah Allah s.w.t ini yang ditambah syaratnya ditambah wa'ana ajizibi dan akulah yang akan memberikan balasan orang-orang yang mau berpuasa setunggal-setunggalipun ibadah yang buatan ditakar besarnya ganjaran laksanakan tapi syaratnya waktu kalau Allah s.w.t yang 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 terimakas menjadi ganjara dengan hal ayat Qur'an bakal yang sabar dalam artian yang gelap ini ganjarannya dimaksimalkan tanpa hitungan atau tidak terbatas ibarat kuota unlimited ganjarannya maka ini gajarannya semakin banyak menyebabkan ijajah dalam hal yang berkata dari Mbah Dawit Pak D Abah Hamdi ini perlu gajarannya besar ini lembut soalnya tidak bosan orang yang berkata dalam hal yang berkata ini aduh ini gajarannya gajarannya besar berdasarkan ayat tersebut maka gajarannya ini umpah-umpaan melewati batas maksimal daripada hitungan-hitungan ganjaran-ganjaran amal yang seanesipun ini amal yang seanesipun kalau saya contoh satu huruf dari Al-Qur'an diganjar sepuluh maka untuk puasa tidak berarti saya tidak mengerti saya tidak mengerti yang berkata maka yang tidak mengerti teman yang orang yang yang itu yang atyab huikul leweh wangi inda Allahi munggui kusti Allah minrihil miskiti dibang sangking mambu wangi minyak misik ya kulu dawa Allahusinu kusti Allah azza wa jal innama yadhur yudhiru angin pastinya ngalah hake siapa siapa kamula atau so'im syahwatahu yang syahwatnya so'im wa ta'amahulan mangani so'im wa syarabahulan ngumbini so'im li ajli krono ingsun fasa umu monggok utawi ngibadah li iku tetap kedua ingsun wa anahlan utawi ingsun kusti Allah ajizi iku bakal bales so'imu bihi kelawan so'imu tafakun aleh tinggini hadisannya kanji nabi nanti sumpah-sumpah sumpah inginkan demi Allah dhat singuasani nyawa dan ragaku jiwa dan ragaku bosok Indonesia keren demi Allah yang menguasai jiwa dan ragaku ketahuilah bahwasanya abape bau muluti wong sing posa nikul luweh mambu wangi munggui kusti Allah tinimbang wangi minyak misik kita tetap mengertasi kok tinggini hadis tinggini Quran kenapa pakai bahasa al-misik karena di zaman itu wangi-wangian yang paling nekmat yang paling paling mahal nikum wangi minyak misik karena bahan-bahannya juga mahal diambilkan dari hewani juga itu gandungnya kekidang jadi prosesnya panjang dan mahal dan saat itu tidak ditumbas di larang itu yang tidak kuat tumpul mengegul ginjil disik lagi kuat senging awis senging awis itu yang asli maka itu yang pertama yang kedua mungkin kagum jeneng atau kagum kita yang bermanfaat misik yaitu wangi-wangian yang kita sukai maknanya yang gampang maka dawe imam dan jenjen nabi abab yang orang yang yang bermanfaat ini munggui gusti Allah luwe wangi sekali lagi munggui gusti Allah mungkin gusti Allah tapi munggui naib abab yang enak itu pasti munggui abab yang orang yang enak orang nabi orang wali munggui 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 gusti Allah minimal wali murid tapi masalah abab artasi pun gusti Allah di dalam syarah-syarah hadis dikatakan para ulama kenapa gusti Allah mempromosikan abab yang orang itu enak daripada minyak wangi kerantan biasanya yang orang itu berubah berubah enak biasanya di armatur isin atau di isin-isin kancana ini gusti Allah amalan yang paling disenang gusti Allah efeknya dihina-hina seperti ini gusti Allah tidak terima akhirnya nabi berubah dikatakan gusti Allah itu enak ambunya daripada minyak misi gusti Allah berkata innamaya dhuru sahwata wata'am wa syarab bahuli ajri gusti Allah nabi da'wah kau laku iku posok ninggal sahwati ninggal mangan ninggal ngumpi karena aku mula aku dewi yang ngerti gede ganjaran posok dan aku dewi yang bakal bales diwakil mungkin diwakil dari malaikat ganjara melebus wakil di ternong terus di 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 djip wakil tapi untuk ganjara gusti alap yang mbak singgintun kenapa kalau sangat seneng gusti gusti Allah waru wiyalan jenri warawangan warawangan ngeri wajat abu hura rata sobr abu hura rata radiyallahu anhu anna wakil wakil anna wakil nabi muhammad sallallahu alai wassalam wakil itu dah dhuz anna nabi wakil wakil manjing shahru ramadhan wakil 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 ramadhan futih hat mongkod buka omba abu 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 jannati apa piro pintu suarga wakil liqat lantin tutup rapet abu abu nari apa piro pintu neraka wasufidat lantin bondo cancang asyayadin sop piro piro syetad wanada undang undang munadin sop undang undang ya bagi al-khair he golek keapian halumma hayum reneo waya bagi syari he golek elek aksir nah hana siro keapian rawa wakil hadith ad-tirmidu sop imam tirmidhi sangking istimawane puasa kustiallah ini ini bulan suci ramadhan juga memberi istimewaan yang lain kaget bantu kita misalnya besok bulan ramadhan kita siam wah aku maksiat krono kegodoh setan kan jenap ini tidak ada halus mulai malam satu ini pintu surga dibuka lebar lebar kustiallah alias rahmat kustiallah ini mandap sakkatah kata kata ditutup alias potensi untuk bermaksiat itu sebenarnya sedikit setan penggoda ini dicancang tidak kustiallah kok ada orang menyebabkan khilaf karena saya tergoda oleh setan yang ini kustiallah ini setan yang dikati 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 setan yang biasa menggoda manusia itu dicancang oleh kustiallah kustiallah bantu kita kamu mokminin yang ini kustiallah itu ngerasanya dikati abad sekarang ini kita nonton setunggal mungkin setan dikati 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 setan dikati 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 pemenangan mangan warung biasa itu maksanya bisa menggunakan adab dikati akhirnya ini romantan itu pengumuman yang mana hanya bisa didengar oleh makhluk manusia pengumuman orang saja malekat waa ya baghiyal khair halumahe wismayai romantan ayo cepet-cepet melewati keapian saya biasa melakukan dosa-dosa maksiat aksir aneh aneh amsik nah hana jauh maksiat tapi sayang suara ini tidak terdengar oleh manusia dan jenis malah hewan dan dan sana-sanya sipon seandainya manusia bisa mendengar mungkin mandek mungkin tapi mendengar ngonton itu seperti ini suara tampa ruba mending kiamat maun kusti tapi ampun cepet-cepet kata jumlah-jumlah ini sendiri ngerasa suargo do donya semua kala wakala wakil fiqaulihi ta'ala hulu wasyrahuhani anbima aslaftum wallahu a'lamu selamat menikmati